Intro Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku, Carly Suara Dan hari ini kita akan mencoba untuk wear test, swatches, dan juga kasih review and final thoughts aku Untuk bedaknya Maybelline yang terbaru, yaitu Maybelline Fit Me Powder Foundation Nah, ini tuh udah cukup viral dan aku pribadi baru cobain Tapi ada shades baru, jadi aku mau coba bareng kalian And as a disclaimer, this video is sponsored by Maybelline So thank you so much, Maybelline, for sponsoring this video Tapi as always, aku bakal review sesuai dengan pengalaman aku pribadi Jadi it's gotta be truly honest review Dan kalian bakal liat sendiri juga So yeah, without further ado, langsung aja yuk ke videonya Kacah! Oke, ini aku zoom in sedikit, aku pengen kasih lihat kalian This is the product Nah, dia itu bentuknya seperti ini cantik banget Udah ada sponsnya juga disini Dan kenapa sih powder foundation ini tuh spesial banget Sampai dia tuh viral Karena katanya dia itu punya coverage yang super duper tinggi Full coverage Dan ternyata itu karena ada si Ultra HD pigmentnya Plus, mereka tuh udah ada SPFnya SPF 44 PA++++ It's quite high gak sih? Dia bisa banget proteksi dari UVA and also UVB Dan dia itu juga punya shine block barrier Jadi dia bener-bener ngebantu buat oil control Bahkan sampai 24 jam bebas minyak, klaimnya Tapi dengan semua coverage, proteksi, dan lain-lainnya itu Mereka tuh tetep ringan dan sangat mulus di wajah Bahkan ini itu bisa untuk kulit yang sensitif Jadi bener-bener bisa buat all skin types Makanya menarik banget sampai ini tuh bener-bener viral banget sih Si bedak Miblin Matte and Pourless Powder Foundation ini Dia ada 8 warna dengan yellow dan juga neutral undertone Oke, kita mulai aja 1-1-2 ini dia itu untuk fair skin tone dengan neutral undertone Kalau 1-1-8 sama-sama fair Tapi dia untuk yang yellow undertone Lalu 1-2-0 itu masih fair juga kelompoknya dengan neutral undertone Kalau 1-2-3 ini udah masuk ke medium dengan yellow undertone Nah ini keliatan ya bedanya Terus kita lanjut aja 1-2-8 itu dia medium dengan yellow undertone 2-2-0 medium dengan yellow undertone juga Untuk 2-2-8 itu dia udah masuk ke deep dengan yellow undertone Dan terakhir untuk 2-3-0 dia itu deep dengan neutral undertone Semoga cukup jelas guys Dan dia itu aplikatornya sangat-sangat bagus banget Dia bahkan antibakteri dan nanti kalian sendiri how it works Ini bener-bener magic sih aku nggak butuh pakai aplikator lain sebenernya kalau udah pakai ini So yeah that's the claim Dan kemasannya sangat simple Ada kayak jaring-jaringnya gini di belakangnya untuk supaya si sponsnya bisa bernafas Ada kacanya gede so you can touch up anytime you want So yeah that's that for the claims Dan sekarang langsung aja kamera zoom Nah aku tuh hari ini udah pakai skincare Tapi aku nggak akan pakai primer Karena I know some of you guys don't like to use primer Tapi kalau kalian memang suka pakai primer FYI Maybelline Fit Me also have the primer Jadi ini bisa banget kalian cobain Buat dipakai Ini bisa buat di bawah powder foundation ini Di bawah foundationnya Atau kalian mau pakai primernya doang Biar kayak keliatan polis gitu juga bisa-bisa aja This is how it looks Dia mengisi pori-pori Dan ngebantu biar makeupnya lebih tahan lama Tapi for today I'm not gonna use this Aku bakal mengandalkan coverage dari si powder foundationnya Kalau kalian tau aku akan biasanya kan miss full coverage Jadi aku biasanya bener-bener kayak harus per foundation dulu Atau pakai concealer di seluruhnya Tapi nggak aku harini bener-bener cuma pakai concealer di under eyes aja Karena kalau under eyes itu dia membutuhkan warna yang spesifik di aku Terus sisanya nih bekas-bekas jerawat Akan kita serahkan kepada dia Nah kalian lihat aku ya Ini beforenya I have lots of bekas-bekas jerawat merah disini Bahkan ini bekas jerawat yang baru kering disini So sekarang aku mau pakai concealer buat di bawah mata aja Ini Maybe Instant Age Rewon yang warnanya itu 122-san Nah aku tuh pribadi tadi ya pakai 112 Itu undertone-nya neutral Dia cukup terang Tapi sekarang tuh ada shades baru yang ini 118 yang lebih masuk di aku dia Yellow undertone dan so so pretty Nah ini dia spons yang tadi aku bilang Spons anti-bakterinya Kalau kalian mau lihat teksturnya ya Lihat tuh swipe Wow Ini ada bentol kan What? Sekarang langsung aja kita coba di muka Pertama kita akan Wow Kita akan coba ya Aku ambil dua swipe Ini medan perang pertama kita Kita coba tutupin Karena sebelumnya tuh aku Aku masih pakai ini Tapi biasanya kan aku tetap pakai concealer gitu kan Terus ini Nggak pakai concealer tuh Tap 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 Ini kok area-area yang butuh coverage lebih Kita kayak dab 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 gitu Instead of digeser Jadi digini-giniin Jurn muka gue kayak separoh pakai filter Kayak separoh enggak Padahal ini hanya bedok saja guys Mantap gitu loh Ini area sini aja Takut kena ciput Dan kalau kalian perhatiin ya Sponsnya tuh kecil-kecil cabai rawit It applies to product flawlessly Benar-benar ngasih coverage yang dibutuhkan Untuk ngebikin si produk ini tuh Bekerja dengan maksimal Bouncy Agak tebel Agak chunky Dibandingkan sama spons lain Dan meskipun kecil Tapi dia ngebaurinnya cepet Karena teksturnya bener-bener enak banget Sekarang kalian lihat sendiri Before And also after Wow Gue nggak pakai foundation Gue nggak pakai concealer Di sebelah sini It's just powder foundation Of course masih ada yang peek through sedikit banget Ini gila sih Wuuuh Kalo kata aku Biasanya omong-omong-omong Nah ini bener-bener feels very-very nice di kulit Nggak berasa berat dan dempul That's just pretty Nah ini Kalo kalian perhatiin juga ya Bagian hidung nih Aduh ini agak gros sedikit Tapi kak aku pengen kalian lihat Kau aku kan di hidung banyak komedo-komedo gitu kan Dan itu tuh dia ketutupan banget Sampai kayak jadi kayak mengecil gitu Ukuran komedonya kelihatannya Nah nggak sih Sekarang kan sebelah sini Beda banget Oh wow Keren I love it Oke so sekarang kita lanjut ke sebelah sini F.O.Y aku tadi lupa nyebutin juga Dia itu non-komedogenic Jadi buat acne prone skincare aku Girl You don't need to worry Sekarang kita ambil lagi Nah sekarang Sebelah sini Ini kan belum kita coba Aku udah ambil barusan Waaaaat 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 Bingung sih Bingung sih Sekarang kita dab 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 Make sure ya Yang penting tuh kalo mau pake powder foundation Dan beberapa nempel Kalian tuh juga kayak skincare di bawahnya Karena kalo misalnya kalian gak pake foundation Tapi kalian gak skincare-an juga Kan kulit kita kan kayak yaudah kering aja gitu kan Kayak ntar dia jadi kayak licin gitu loh Nah jadi kalo kalian pake moisturizer dulu di bawahnya Dia ada something to grip on Ini samping hidung merah kan Apa itu merah? Konsistensinya tuh sebagus itu Sampai kayak kalo kalian swatch gitu tuh Dia sampe ujung di swipe tuh Dia masih ada gitu loh Kayak hampir kayak rasanya kayak pake cream Itu powder foundation gak sih? Tapi kayak powdery Tapi kayak pas di blend kok kayak Seolah-olah teksturnya creamy gitu Aku gak ngerti sih Ini creamy banget banget Ini satu layer Kalian kira udah pake Nah Kayak pake foundation Beneran Aku mau sedikit tambahin disini Karena ini kan kayak agak bertekstur ya Dan agak jendol Jadi aku tambahin Kayaknya sih ini udah cukup menutup ya Aku coba cek dari kaca deket lagi Dan warnanya juga pas banget Yang satu-satu lapan sama aku Just my skin perfectly Nah terus kalo misalnya Kalian ada area-area Yang mungkin kayak pengen pake brush Itu kalian bisa coba Aku pengen kasih lihat juga sih How it works pake brush Biar mixture aja Ya udah ke cover Dap-dap-dap So Ini aku udah pake Powder foundation-nya di wajah aku Dan kalian bisa sendiri It looks so-so flawless Aku mau kasih lihat kalian Ini afternya Ini sekarang itu jam 9.50 Dan 51 Dan aku bakal coba wear test Aku bakal selesai makeup aku dulu sih Yang pasti Dan I will get back to you guys Right after this Oke So this is the final look As you guys can see Ini no foundation Tapi makeup di atasnya semua nempel Dengan bagus banget Semua rapi I love how it looks How it blends Yang suffox sama bibirnya Ini kombinasi lipsticknya Maybelline Aku suka banget Btw Aku juga baru menemukan combo ini barusan Pertama pake si lipstick yang ini Ini warna 669 Terus aku pake lifter gloss Yang 006 Terus aku pakein ini Yang baru Yang kayak liquid matte lipsticknya gitu Ini yang warna chestnut on point Gila Bagus banget sih Aku kayak wow Anyways This is how it looks like Zoomed in Combs it sendiri All so flawless So nice So smooth Dan super enteng juga nih muka aku Gak berasa berat samsek Dan kayak My face can breathe Nah sekarang itu udah pukul 10.13 So aku bakal Pake ini Buat berkegiatan dulu Dan aku bakal check in sama kalian Tapi sebelumnya Aku pengen kayak tes Buat yang gak pake lampu dulu Buat ngeliat flashnya kayak gimana Kalo under flash maksudnya Oke guys Sekarang kita coba buka Ini jujur ya Ini aneh ekspresi aku Fokus banget Bener-bener kayak pake foundation di bawahnya Ini gila sih Ini berber mulus Kayak rata Bener-berata Semuanya bagus gitu Waaat Karena aku tuh penganut Yang kayak tadinya tuh yang kayak Ya kalo pake bedak Lo tuh harus pake foundation di bawahnya gitu Tapi This specific bedak Is different Kalian liat gak sih ini aku zoom-zoom ya Ini bagian idu aku komedonya Maaf aku agak gagal Iya sama komedo Tapi jadi kecil banget Ini kayak Kayak muka gue Kayak di filter paresin Gila sih Wow Wow Look at that Oke Dan Kalian bisa sendiri Warnanya juga bagus ya Tadi barusan di Apa Dipakein flash gitu Dia warnanya tetep cantik Tetep warna kulit aku Gak jadi topeng Oke so sekarang Aku mau ngasih juga How it looks like Kalo misalnya gak pake studio lighting Buat kalian liat tekstur-tekstur kulit aku Dan segalanya Dan setelahnya aku bakal berkegiatan Dan aku bakal check-in-check-in sama kalian nanti Dan kalo misalnya butuh touch up I will definitely let you guys know Oke so this is how it looks like Tanpa studio lighting Ini bener-bener dari matahari Dari pintu rumah aja And I kinda like it here Dan ini bener-bener mulus ya Keliatannya Ya gak sih And I think malah menurut aku Bebusan keliatan Di in real life-nya Daripada di kamera Dan daripada pake studio lighting Gak gak sih Kayak bagusan kayak gini Gila mulus banget Wow Gaketan Zoom in Wow 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 Oke I will check-in with you guys nanti ya Bye-bye Oke guys So sekarang first check-in Jam 12.33 Aku udah makan siang Dan kalo kalian liat disini Muka aku kayak Gak pake bedak Yang kayak dempul gitu gak sih Padahal kameranya gak beri chat Tempel banget kan Kemudian kayak makin lama Beri-beri makin menyatu Sama kulit aku Area-area sini semuanya masih aman Gak berasa kayak Minyakan atau lengket Atau gimana Tapi aku merasa agak sedikit banget Mulai berminyak tuh Di bagian hidung Tapi menurut aku wajar banget Karena hidung aku tuh Agak banyak komedonya Jadi pasti banyak minyaknya Terus juga Untuk di masker Tadi aku udah ngetes Dia ada sedikit transfer Lagi-lagi di bagian hidung Karena bagian hidung aku Itu yang paling oily Dibandingkan yang lainnya I love how it looks on my skin Warnanya juga tetap sama Gak jadi kayak gelap Atau jadi gimana gitu Gak bikin abu-abu juga Look so-so nice Sekarang aku mau beraktivitas lagi Dan aku bakal balik ke kalian Slide off Oke guys So sekarang udah jam 13.03 Dan aku tadi habis shalat Habis shalat sendiri alis gue Yang luntur Tapi mukanya sih Masih oke ya Tadi ada Nah ini ada luntur Di dagu Sama sedikit di hidung Cuman kayak lama-lama Dia kayak ngeblend sendiri Kayaknya kegesek Pasap rosalat Atau gimana Dia ngeblend sendiri sih Terus Jadi udah gak ada bolongan Ini sih paling Nih Agak sedikit Luntur Tapi sisanya Semuanya masih oke Pastinya ini sedikit menipis Aku liat juga Kalau misalnya di kamera gitu Kayak gak begitu keliatan Disini agak sedikit menipis Ya gak sih Kayak ada Sedikit cepot Tapi gak yang noticeable gitu Buat aku Ini dari kejauhan Tanpa touch up Menurut aku juga masih oke Dan aku sekarang Tapi mau cobain touch up Karena pengen tau juga kan Gimana sih Kalau misalnya Ditumpuk lagi gitu Karena kan aku tau Pasti disini juga banyak yang suka Touch up-touch up gitu Throughout the day Aku mau langsung aja Touch up di bagian hidung And I guess that's it Touch up-nya udah Kisahnya sih masih oke ya Paling malah kayak Lip product Dan juga brow product aku Tapi yaudah Nanti aku cekin lagi ke kalian And bye Oke guys So sekarang udah jam 17 3 jam 4 Ini udah berjam-jam banget Pakenya Dan kalau misalnya sendiri Aku terakhir touch up tadi ya Yang bareng kalian Aku gak touch up lagi Gak apapun Aku juga udah Pokoknya nih aku udah Pengen mandi sore Udah siap-siap Udah dikit-dikit maghrib Gak sih Dan ini dia hasilnya Kalau misalnya sendiri Untuk sebuah powder foundation Dan dimana aku gak pake concealer Aku gak pake foundation Di bawahnya It's just wow Ada sedikit kelunturan Disini di daerah-daerah Yang teksturnya tuh Lebih kayak menonjol ya Seperti ini Ini kan bekas jerawat Yang masih baru banget Masih fresh Dan ada juga bekas-bekas jerawat Yang emang dia tuh Masih kayak ada Kuit-kuit telingnya Jadi sih bedanya Tens to cling on that Dan itu tipsnya Mungkin harus lebih lembab lagi Sebelumnya Aku tak kejub Jujur aku tak kejub banget Karena ini first time Aku wear test dia Yang bener-bener aku Data gitu Sebelumnya Aku pake-pake-pake Emang bagus Dan flawless Dan awet Tapi I didn't expect To be like this Jujur aja Karena ini bener-bener Kayak Sebenernya ya Aku masih bisa liat nih Blush aku Aku masih bisa Highlighter aku I can still see A bit of my bronzer here Overall Kalau kalian di jarak pandang Orang normal Kalau bertemu gitu ya Orang kan gak ada yang kayak gini kan Ketemu kita It looks good Ya gak sih kayak Segini deh Ini kita zoom Segini deh Eh ya Segini It looks okay kan Kayak yaudah Kayak fresh-fresh aja Make up-nya I mean you can always Touch up anytime Tapi segini tuh Sekali lagi aku ingat ini It's just powder foundation guys Gak ada foundation di bawahnya Concealer di bawah mata doang Dan dia gak set concealer-nya juga Nicely-nya ada sedikit crack Karena emang Garis mata aku Tapi sisanya Ini kayak smooth banget Biasanya Kalau berapa yang gak Oke disini tuh Ada kayak Brain-gah-brain Gila kerutan gitu Tapi this one is so small Minyak juga terkontrol Dengan baik Tapi at the same time Tetep bikin Si muka aku tuh Tidak yang flat matte Jadi tetep gak keliatan dempul Tetep kayak kulit aku Aku suka banget sih Oh dan aku tuh Lupa bilang tadi Kalau misalnya Si Fit Me powder foundation ini Juga sebenernya itu Dia ada refill-nya Kalau kalian keabisan gitu Misalnya di pen kalian Kalian bisa tinggal beli Refill-nya aja gitu This is my last Nah ini aku Sekali lagi aku zoom in Buat kalian Semoga kalian bisa Melihat dengan jelas How it looks on my skin Dan warnanya juga penting Warnanya They don't Gak oksidasi Gak menjadi keruh Gak menjadi gimana Di aku It looks so nice It looks so so nice Aku juga suka sih Mereka tuh punya ada neutral And also yellow undertone Jadi kayak kita punya opsi Banget buat pilih Dan shadenya juga bagus-baus banget Tadi aku udah swatches Buat kalian So yeah I guess that's all For me today Bisa dibeli dimana I will put here Tapi pasti kalian udah tau lah Yang bisa beli Maybelline dimana So yeah Itu aja kayaknya review hari ini Super super fun Plus info juga Sebenernya Maybelline juga ada Meta Flores ini juga ada setting spray-nya Dan tadi aku udah bilang ada primer-nya juga Kalau mau lebih maksimal Pastinya bisa pake dua itu Tapi ini dipake sendiri juga udah Top notch So yeah that's all for me today Thank you so much for watching Till the end I'll see you guys in the next one And have a great great day Bye guys Annyeong Sehat-sehat ya Bye-bye 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 Bye-bye